Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dengan Pembahasan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bengklo Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Hidayah Kantor Wali Kota Bengklo pada Senin 27 Januari 2020. Rapat tepera di pipir langsung oleh Wakil Wali Kota Bengklo Deddy Wahyudi didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Karnadi serta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengklo. Deddy Wahyudi menyampaikan kegiatan ini untuk mengetahui kinerja dan capaian selama tahun 2019 dalam menjalankan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat. Deddy mengharapkan evaluasi ini dilaksanakan agar tergambar secara kompresif capaian-capaian kinerja yang dilakukan dengan pengawasan yang terbuka. Persoalannya di perencanaan, kemudian ada juga persoalan waktu, kemudian persoalan teknis. Persoalan waktu tadi misalkan begini, ini juga menjadi persoalan nasional, Pak Jogwe sering menyampaikan, lelang dia akhir-akhir. Sehingga si petraktor ataupun tiagetiga ini dikir untuk melakukan pengerjaan. Siapa yang mau mengerjakan fisik yang hanya tinggal waktu 2-2. Deddy Wahyudi menghimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan jadwal menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Juga batas akhir dalam rangka tertib administrasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oki Ompong, HDTV melaporkan.